Diberitakan sebelumnya empat jenazah ditemukan di sebuah hutan tak jauh dari jalan raya menuju Bandara Ibra, Maluku Tenggara pada selasa 5 Mei 2020. Keempatnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Belakangan diketahui empat jenazah tersebut bersaudara dan dibantai oleh keluarganya sendiri. Pihak kepolisian berhasil mengungkap motif pembantaian tersebut. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Alfaris Patipawai mengatakan pembunuhan sadis yang menimpa empat warga desafaan itu diletar belakangi masalah dendam. Pelaku dan korban ternyata sedang bersengketa tanah dan mengakibatkan pembantaian itu terjadi. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 6 Mei 2020, identitas keempat korban yang tewas dalam pembunuhan sadis tersebut yakni HR 69 tahun, FR, ES. Ketiganya adalah petani dan AS yang berprofesi sebagai pengacara. Meskipun begitu, Alfaris tidak menjelaskan secara rinci kronologi pembantaian tersebut. Diberitakan sebelumnya, empat jenazah ditemukan di dalam hutan pada selasa 5 Mei 2020 sore. Anggota kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa parang dan tombak. Enam orang terduga pelaku yang merupakan keluarga keempat korban saat ini sudah ditangkap polisi dan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!